Ini perbanyakan pisang dengan cara mengambil anakan Ciri-ciri yang sehat gimana Mas Awang? Ciri-ciri yang sehat untuk mengambil anakan itu diambil yang tunasnya yang berbentuk tombak seperti ini Misalnya kan ada pisang itu ada dua, ada yang bentuk tombak dan ada yang tunas air Tunas air biasanya dicirikan lebih banyak ke daun Ada contohnya gak? Jadi dia lebih banyak ke daun Nah yang bagus untuk diambil anakannya Itu dari tanaman yang sudah panen Ini memang kemarin baru kita panen Ini bonggol utamanya Nah ini anakannya yang bisa diambil seperti ini Caranya dibersihkan aja ya Caranya dibersihkan, diambil seperti ini Ini bonggolnya sudah kelihatan Nah ini ciri-ciri anakan yang bagus Untuk dijadikan tanaman lagi Untuk ditanam kembali Terima kasih Mas Terbanyakan dengan cacah bonggol Terangin Mas Terbanyakan dengan metode cacah bonggol Jadi bonggol itu diambil dari bonggol yang sehat Seperti ini Ini bobotnya kurang lebih sekitar 2 kg Kilo pertama dibersihkan dulu Akar-akarnya juga dipotong Kemudian dipotong Ini bonggol dengan batang Sekitar sini Kita dipotong Sehingga yang tersisa tinggal bonggol saja Seperti ini Nah dari sini ini nanti dicacah Kita dipotong Bisa melintas seperti ini Kemudian sini Ini bisa sampai 8 atau 10 potong Cara potongnya nih Potong Potong apa? Potong belah Jadi belah Kita dulu Belah dua apa? Terima kasih Bisa dipotong-potong lagi. Nah ini nanti disini banyak mata tunas. Nanti akan tumbuh disini muncul kucuk baru. Kita mau praktikum berbanyakan nanas. Jadi ini diambil dari panen buah yang terus kronnya biasanya suka dibuang kita manfaatkan untuk dijadikan bibit kembali. Jadi caranya dengan seperti ini kita udah dibersihkan. Ini perhelai daun ini. Yang penting itunya ikut ya basa update-nya. Lagi mas. Sip. Tinggal ditanam di polybag ya. Jadi kalau satu kron kan jadi satu. Kalau ini jadi bisa banyak kan. Ini adalah hasil dari perbanyakan in vitro setelah aklimatisasi. Kemudian akan menjadi seperti ini. Ini cara perbanyakan serai. Sama serai tinggal dicabut. Nah ini kita sebut dengan pemisahan. Yang buat sini anak-anak makan. Cecah aja. Nah. Tinggal ditanam lagi setelah daunnya sedikit dikurangi. yang jaga jarak satu meter. Ini yang siap untuk ditanam kembali seperti ini. Sip. Kita cari yang udah dewasa. Daunnya udah mulai beberapa menguning. Tinggal digali saja. Ya. Praktikum online. Nah. Jangkul ya. Memalukan. Bisa pak. Bisa cobot. Makin semangatnya. Kita bisa langsung pakai yang udah seperti ini. Tinggal dipisahin. Ayo. Ayo pak. Ayo pak. Makin semangatnya. Makin semangatnya. Makin semangatnya. Memalukan semangatnya. Bisa kamatnya. Makin semangatnya. Makin semangatnya. Makin semangatnya. Makin semangatnya. Terima kasih.